halo assalamualaikum kali ini aku mau bikin camilan ini camilannya ini simple sekali dan rasanya pasti enak banget anak-anak juga pasti suka cocok juga ini untuk dijadikan ide jualan kalau kalian penasaran cara bikinnya dan bahannya apa aja simak terus videonya sampai habis pertama aku siapkan untuk bahan perekatnya ini aku cuma pakai tepung terigu 1 sendok dan juga air sedikit lalu aku aduk-aduk sampai tercampur kemudian aku juga siapkan satu bungkus kulit martabak ini biasanya satu bungkusnya itu isi 10 lembar ya teman-teman langsung aja kita beri perekat pada kulit martabaknya sampai merata ya teman-teman oh ya untuk isian aku juga pakai mesis ini terserah mereknya apa aja ya teman-teman setelah selesai diberi perekat kemudian masukkan sedikit mesis kita taburkan kita ratakan lalu kita gulung-gulung nah cukup seperti ini aja ya teman-teman sangat simpel sekali lakukan sampai selesai ini cocok banget untuk ide jualan ya teman-teman karena bahannya ini sangat minim sekali minim modal ya cuma pakai mesis sama kulit martabak aja lalu dikasih perekat udah jadi camilan yang enak dan dijamin anak-anak itu suka banget ya teman-teman anakku juga sampai bolak-balik makannya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah selesai semua lanjut nanti kita akan goreng panaskan minyak setelah minyak panas masukkan coklat roll yang baru kita bikin selamat menikmati jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman supaya tidak gosong bagian bawahnya ini harus kita sering bolak-balik karena kulit matapak itu tipis ya teman-teman jadi supaya tidak gosong nah ini warnanya sudah kuning keemasan ini tandanya sudah matang ya teman-teman langsung aja kita angkat dan tiriskan ini simpel banget ya teman-teman cara bikinnya bahannya juga mudah didapat dan yang pasti rasanya juga enak selamat mencoba